PENGKAL BALAM Siregar mengatakan, pihaknya telah menerima 3 kali surat peringatan cuaca ekstrim dari Kementerian Perhubungan sejak tanggal 7 Januari 2014 lalu. Menurut data yang didapat dari BMKG Kota Pangkal Pinang, tinggi gelombang di perairan Bangka Belitung bisa mencapai 5 meter. Hingga kini hanya kapal milik Pertamina yang diizinkan berlayar, karena kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak tidak bisa dihentikan. Namun hasil lawan Siregar menambahkan dalam beberapa hari ini, laporan dari BMKG Kota Pangkal Pinang menunjukkan tinggi gelombang sudah mulai turun, dan tidak menutup kemungkinan dalam beberapa hari ini operasional pelabuhan Pangkal Balam dapat kembali normal. Ya, jadi kita lihat dari BMG, memang cuaca ini kita lihat dari kemarin sampai hari ini, jadi kayaknya ada penurunan. Contoh misalnya ke bagian utara Bangka, kemarin itu ketinggian gelombang itu 3 sampai 4 meter, hari ini kita lihat dari BMKG sudah turun 3 sampai 4. Nah, terus di Selat Gelasa juga kemarin ketinggian gelombang 3 sampai 5 meter, sekarang sudah turun 3 sampai 4. Jadi kita selalu memantau dari kapal-kapal yang masuk ke Pangkal Balam, dan kita selalu menanya sama nakhodanya, gimana cuaca di laut. Nah, jadi kondisinya kayaknya dalam beberapa hari ini kita selalu menunggu cuaca meredah dulu, kalau cuaca udah redah baru nanti kita kasih cincin belayar kapal untuk berangkat dari Pangkal Balam, demikian gitu. Hasolwan Siregar mengaku tidak berlayarnya kapal laut membuat harga bahan pokok di Bangka Belitung cenderung naik. Hal itu dikarenakan banyak jenis makanan pokok berasal dari Jakarta dan Palembang. Dari kota Pangkal Pinang, Akbar Wiguna, TVRI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung.